Pola pikir, semakin besar ukuran penis, maka akan semakin memuaskan saat berhubungan. Dan keluhan lain yang lebih berat dapat berupa nekrosis atau kematian jaringan, gangren hingga sepsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Depi Pebriani, perawat kamar bedang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai paratinoma penis. Dari bahasanya mungkin sangat jarang didengar oleh masyarakat awam. Namun kondisi paratinoma penis ini berhubungan dengan pembesaran ukuran penis. Jadi paratinoma penis ini merupakan deformasi atau perubahan bentuk dari baik ke buruk pada penis yang disebabkan oleh injeksi atau suntikan cairan tertentu yang bertujuan untuk menambah ukuran penis menjadi lebih besar dari ukuran normal yang dimiliki oleh seorang pria. Namun tindakan paratinoma penis ini merupakan tindakan yang ilegal. Berarti teman-teman sudah mengerti mengenai pembahasan video yang akan saya sampaikan berikut ini. Cukup banyak pria di Indonesia yang menginginkan ukuran kelaminnya menjadi lebih besar dengan alasan untuk memuaskan pasangan seksualnya Atau mungkin juga untuk kepuasan seksualnya sendiri Dan banyak diantaranya yang melakukan tanpa pertimbangan medis Cairan yang biasa digunakan untuk melakukan pembesaran dari penis ini bisa menggunakan minyak paratin Kemudian silikon cair, minyak rambut, minyak kasuari Atau jenis cairan lainnya yang pasien sendiri tidak jelas cairan apa yang disuntikan Karena tindakannya ini merupakan tindakan yang ilegal dan dilakukan oleh tenaga non-kesehatan Bagi sebagian besar laki-laki Ukuran penis ini merupakan hal yang sangat penting Bahkan menjadi sumber kekhawatiran selama berabad-abad Baik pria maupun wanita memiliki pola pikir Semakin besar ukuran penis Maka akan semakin memuaskan saat berhubungan Sehingga beberapa stigma muncul Jika ukuran penis kecil ini menjadi suatu hal yang memalukan Dan dapat menimbulkan krisis percaya diri Sehingga menyebabkan peningkatan permintaan untuk membesarkan ukuran penis tersebut Padahal sebagian besar dari mereka memiliki ukuran dan fungsi penis yang normal Namun masalah kepercayaan diri Ataupun keinginan untuk memberikan kepuasan yang lebih pada pasangan Menjadi suatu alasan yang kuat Untuk meningkatkan ukuran dari penis tersebut Saat cairan seperti minyak para pen diinjeksikan atau disuntikan pada daerah penis Maka ini akan menyebabkan munculnya berbagai komplikasi Berupa deformitas Yang merupakan akibat dari reaksi granulomatosa Atau kelainan pada jaringan tubuh Yang disebabkan oleh peradangan kronis Yang mempunyai pola khas dan dapat ditemui Dalam kondisi infeksi maupun non infeksi Dan reaksi ini akan menyebabkan terjadinya Sklerosing lipogranuloma Atau sering disebut juga dengan parapinoma penis Awal-awal penyuntikan dari minyak para pen Ini mungkin tidak akan menimbulkan komplikasi Namun seiring berjalannya waktu Tindakan pembesaran penis ini akan menimbulkan komplikasi yang nyata Dan biasanya akan muncul dalam beberapa bulan Sampai beberapa tahun setelah dilakukan penyuntikan atau injeksi Untuk membesarkan ukuran penis tersebut Jadi efek sampingnya tidak akan dirasakan pada saat beberapa hari Setelah dilakukan injeksi Efek samping atau komplikasinya akan muncul bulan sampai tahunan Setelah cairan tersebut disuntikan Komplikasi yang mungkin ditimbulkan dapat mengakibatkan Masalah psikologis bahkan bisa menyebabkan stres emosional Akibat adanya gangguan estetik pada daerah penis Bagaimana tidak bentuknya akan terlihat lebih jelek Bahkan sebagian atau bisa saja seluruh kulit dari penis menjadi meradang Dan akan mengeras Dan bahkan bisa melibatkan skrotum dan juga area suprapubik Dan juga dapat terjadi ulkus Selain itu dapat juga terjadi gangguan fungsional Yang berakibat pada impotensi Kemudian bisa mengalami nyeri saat berhubungan seksual Bahkan dapat mengalami ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas seksual Kena rasa nyeri yang dirasakan saat terjadinya ereksi Di dunia kedokteran tindakan dermal fat grade merupakan salah satu prosedur yang dapat meningkatkan ukuran penis Namun tingginya biaya yang dibutuhkan untuk tindakan tersebut tentunya tidak ditanggung oleh BPJS Sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih metode lain yang lebih terjangkau Tanpa memikirkan efek samping yang ditimbulkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi Yaitu dengan menggunakan injeksi minyak parapin atau sejenisnya Gejala yang bisa dikuluhkan setelah injeksi parapin ini bisa berupa nyeri pada daerah penis Kemudian terjadinya pembekakan, infeksi, kemudian produksi sekrep purulen atau adanya nana Kemudian terjadi ukserasi, kemudian kemerahan pada daerah penis Dan nyeri penis merupakan keluhan yang sering dirasakan Dapat berupa nyeri intermittent, saat ereksi, ataupun nyeri kronis Dan keluhan lain yang lebih berat dapat berupa nekrosis atau kematian jaringan, gangren, hingga sepsis Terapi awal dapat diberikan oleh dokter dengan pemberian medica mentosa Untuk mengatasi proses reaksi inflamasi lokal Dan selanjutnya akan dilakukan tindakan operasi untuk perbaikan di meja operasi oleh dokter Dengan waktu yang relatif lebih lama Dan bisa menjalani lebih dari satu kali operasi rekonstruksi Setelah mendengar penjelasan saya tadi Apakah teman-teman masih ingin mencoba membesarkan ukuran penis dengan tindakan yang ilegal? Berpikir dulu berkali-kali untuk melakukannya Syukuri saja pemberian dari yang maha pencipta Karena seyukyanya kepuasan seksual bukan disebabkan oleh faktor ukuran dari alat kelamin Tapi tentu saja berhubungan dengan faktor pemikiran, cinta, dan juga kasih sayang Demikian sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa jika menurut kamu bermanfaat Share ke media sosial kamu Like, komen, dan di subscribe Jumpa lagi di video saya yang lain Stay healthy Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh